Intro Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Papua resmi ditahan di rumah tahanan Mapolda, Papua. 40 kasus demam berdarah ditemukan di Kabupaten Jayapura. Selamat siang Pemirsa, selain kedua informasi tadi beragam informasi menarik lainnya, telah kami siapkan di ruang redaksi AINews Papua. Bersama saya Marilene Sawaki, kita ikuti informasi selengkapnya. Intro Kita awali informasi yang pertama. Kurang lebih dua hari dilakukan pemeriksaan oleh Direkturat Resersek Kriminal Khusus Polda, Papua. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Papua, JJO, akhirnya resmi ditahan di rumah tahanan Mapolda, Papua, Jumat malam. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Papua berinisial JJO datang ke Mapolda, Papua, Jumat malam sekitar pukul 18.30 waktu Indonesia Timur. Kedatangan Kepala Dinas aktif ini didampingi oleh kuasa hukum dan langsung menuju ke ruang Direkturat Resersek Kriminal Khusus Polda, Papua. Selanjutnya tersangka JJO dilakukan pemeriksaan kurang lebih dua jam di ruang Direkturat Resersek Kriminal Khusus Polda, Papua. Kusai pemeriksaan JJO langsung ditahan setelah menandatangani berita acara pemeriksaan dan surat perintah penahanan. Pada hari kami setelah diperiksa ada 50 pertanyaan. Beliau ada yang iya dan ada yang tidak. Tapi begitu bahwa keterangan tersangka itu tidak memutuskan adanya. Dalam adik kata, dalam membuktian suatu dirapidannya itu adalah curugusur, keteranganan saksi dan perang bukti itu sudah terpenuhi. Maka dari itu, kemarin setelah dilakukan pemeriksaan tambahan, kurang lebih sekitar dua pertanyaan, sehingga pada sore harinya yang bersama-sama dilakukan sebagai tersangka dan pemeriksaan penahanan. Kemudian surat penahanan sudah ditandatangani dan langsung kepada yang bersambutan dikirim ke hutan Polda, Papua. JJO ditetapkan sebagai tersangka atas keterlibatan dalam perkara dengan FT yang sebelumnya ditangkap pada operasi tangkap tangan pada Rabu 7 Januari 2018 lalu. Dari operasi tangkap tangan tersebut, tim Saber Pungli berhasil mengamankan uang tunai sebesar 500 juta rupiah. Uang tersebut untuk menyelesaikan kasus pembalakan liar yang ditangani oleh penyidik pegawai negeri sipil, Dinas Kehutanan Provinsi Papua, yang sebelumnya disepakati sebesar 2,5 miliar. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Papua, JJO, dikenakan pasal 368 Junto, pasal 55 ayat 1 KWP, tindak pidana pemerasan dengan ancaman hukuman penjara paling lama 9 tahun. Kornelia Modumi, Ainews Jayapura, melaporkan.